Guys, yang lagi bokeh, tapi kekeh mau kulineran enak, kalem guys, you are not alone. Karena ada seorang Aryu Astungkoro, yang mau kasih trik jajan enak dan banyak, pas lagi bokeh-bokehnya. Jajan yang fancy, gak harus di cafe ya guys. Street food alis kaki lima kayak gini, juga bisa banget tampil ciamik dengan rasa yang asik. Di sini cuma gorengan. Iya, makan gorengan, tapi ini versinya yang berbeda. Jadi dia agak fancy, kekinian gitu. Emang ada gorengan yang fancy ya? Ada dong, ada. Yaudah deh, tapi aku mau kamu yang buatin. Gimana? Bisa gak? Banyak mau. Iya bisa, bisa, bisa. Nanti aku masuk. Iya. Yaudah aku tunggu di sana, kamu di sini. Boleh. Yaudah kau duduk aja, dadah. Dadah, dadah. Masak, gue disuruh masak. Bang. Bang. Siii. Bang, masih cewek saya bilang mau minta dimasakin sama saya. Saya boleh ikut lompang masak gak? Boleh. Mantap. Caranya gimana bang? Kapan lagi kan, guys? Lihat Kak Aryo cosplay jadi tukang gorengan? Hehehe. Yap, padat tau gak sih? Kalau gorengannya lagi dibuat Kak Aryo ini, autentik mirip sama gorengan khas Pontianak ya. Campuran Don Kucaylah yang jadi ciri khas dari gorengan khas Ponti. Nah ini yang bikin beda adalah karena toppingnya juga gak kayak gorengan biasa. Tapi ini pakai ikan teri cuy. Gimana kagak fancy? Gimana nih kagak kekinian? Oke, ini ikan teri terus? Udang Rebon. Udang Rebon. Gila. Ini namanya Udang Rebon nih. Saudaranya Udang Selasa sama Udang Kamis. Eits, ada yang spesial nih guys, dari adonan bawahnya. Biar crunchy to the max, adonan tepungnya dicampur sama air dingin guys. Gak pakai lama deh gorengnya, cukup 3 menit aja. Bang ini siapin ya, ini dipisahin ya bang. Ini soalnya spesial bang, dari tangan saya sendiri bang, buat eneng. Oke. Bagus? Iya, bagus ini. Mantap. Udang-dang, lihat sana bang. Bener, apa? Bagus bang? Hasilnya bagus ya? Cooking beres, saatnya cemal cemil bakwan guys. Luar biasa kan? Enak banget kayaknya. Dimakan dulu baru bilang enak. Walau judulnya cuma gorengan, dan dijual street food, jangan pernah remehkan rasa dan teksturnya ya guys. Nih, yang seru lagi adalah kalau misalnya kita lihat, ini kalau dibuka, jadi dia tuh crunchy gitu luarnya, tapi dalamnya dia masih basah jadi lembut banget. Oke, berarti ini smooth inside, crunchy outside. Wow! Soal harga, Wallace guys, masih friendly banget nih di kantong sejuta umat. Satu bawahnya aja, cuma dibanderol Rp 2.500. Murmer kan? Kak Ryo, tapi aku gak kenyang deh, kalau cuma makan gorengan doang. Segini gak kenyang? Iya kan, aku makannya banyak, kamu gak tau. Gimana kalau kita jajan yang fancy lagi? Iya, iya Gek, kita jajan lagi. Tapi, masih jajan gorengan ya? Masih CS-nya Mbak Wan, ini dia guys, tahu garing alias tagar. Yap, bukan lagi tahu biasa, kali ini tahunya punya sejuta rasa guys. Mulai dari feeling sampai toppingnya. Nah, yang gak mainstream sih, sok pasti isi sambal mata dan sambal hijau. Biar pedas-pedas sedap gimana gitu. Tuh. Enak banget, tarah. Jadi, matahul kayak gini enaknya tuh pas lagi anget-anget. Jadi, dia kriuk-kriuknya kerasa banget. Ini originalnya juga enak. Kebayang gak kalau bisa dikasih lagi pake flavor lainnya? Ini enak. What? Dia disuruh matuk sama kacar, diambil sama kameramen, wadah ngeri-ngerinya sama kua. Makanya, biar makin afdol jadi grupis gorengan, ayo Kak Aryo, dicoba tuh. Maksudnya, dicoba ngeracik tahu ya kak. Gak cuma balado dan keju ya guys, ada juga nih rasa barbecue sampai rumput laut. Bumbu tabur inilah yang bakal jadi topping tahu garingnya. And shake, shake, shake. Ini dia yang disebut tahu goes to the next level guys. Dari segi tekstur sampai rasa super duper beda. Hai Nona. Dari segi. Ini yang kamu tunggu-tunggu dari tadi. Banyak banget sih Kak Aryo. Btw walau dua sejoli ini cuma makan tahu goreng, kalian tahu gak sih, kalau tahu punya zat yang bernama isoflavon. Nah, zat inilah yang ternyata baik untuk setan jantung. Jadi biasanya ya kalau misalnya makan makanan yang, makanan utamanya kemudian ditambahin sama sambal mata, sambal matanya sekolah sebasi kan? Kalau ini enggak. Jadi dia bener-bener kayak berdiri sendiri gitu loh, sambal matanya. Rasanya enak banget. Iya. Ini juga enak. Ini kalau repot-repot lagi harus nyocol ke sambal matanya, karena dia udah ada di dalamnya. Bener kan? Jadi sangat mudah sekali untuk dimakan. Dan rasanya pedasnya juga mantap. Aku senang banget deh hari ini, kamu terakhir aku makan. Banyak banget. Pokorannya yang fancy-fancy, udah gitu rasanya udah enak banget. Dan sekarang giliran kamu ajakin aku syuting. Ya? Good. Iya dong. Gini ya, sambil dia belanja, kamu kasih tau jangan lupa nonton terus tau gak sih ya? Setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam setengah, dua siat, cuma di telah studio. Dan jangan lupa, kita harus terus menjaga 3M. Itu dia, jangan lupa ya. Belanja ya, yang banyak ya. Belanja ya. Aku telet dulu ya. Iya. Sub indo by broth3rmax